selamat menikmati karena BDIP sudah secara jelas memilih Puan Maharani sebagai capresnya dan menyingkirkan Ganjar Pranowo maju tak gentar ya kan ya inilah satu perkembangan terbaru dikemukakan oleh politisi senior BDIP Effendi Simbolon yang menegaskan bahwa capres BDIP hanya Puan Maharani ya ini penegasan ini dari partainya hanya Puan Maharani menurutnya pengumuman Puan sebagai capres BDIP hanya tinggal tunggu waktu oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ya ini tampaknya adalah tanggapan terhadap kadar BDIP yang lain yang menyatakan bahwa ada tiga calon antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Risma yang tempoh hari sempat dikatakan tiga ini cukup memenuhi syarat sebagai capresnya BDIP tapi itu kemudian ditegaskan oleh Effendi Simbolon bahwa calonnya itu hanyalah Puan Maharani tampaknya Puan mungkin memberikan kerdipan mata ya kepada Effendi Simbolon supaya ngomong seperti itu supaya nggak menjadi bola liar ini yang saya kira penegasan dan tampak bahwa ketika Puan Maharani berbicara tentang capresnya BDIP itu memang berbinar-binar aja Puan Maharani ketika itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega, Ibu Ketua Umum dan pada saatnya nanti akan disampaikan dan itu juga kelihatan pada Lungle-nya Ganjar Pranowo yang tampaknya berbeda dengan semangatnya saat projok tempoh hari waktu adara kernas di Magelang itu yang menjadi masalah sebetulnya ini pemirsa adalah nasibnya para baser itu bagaimana ya kita tahu bahwa perjuangan para baser itu sebetulnya adalah perjuangan yang paling berat kalau diukur dengan persoalan hati karena mereka juga kan manusia walaupun sering disebut cebong kan begitu apa artinya dia sudah mengorbankan hati nuraninya untuk mendapatkan uang mendukung dengan katakanlah menghadapi Anies Baswedan dengan kebencian dan sebagainya tetapi tiba-tiba saat dia ingin berharap sekali bahwa pola penggiringan yang terjadi pada masa Jokowi itu terjadi juga pada Ganjar Pranowo tetapi Megawati kekeh ya tidak memberikan mandat itu ke Ganjar tapi ke terah Soekarno itu sendiri kenapa bisa seperti itu ya sudah barang tentu bahwa kalau sampai tongkat estafeta ke pemimpinan PDIP ini jatuh ke Ganjar sementara usia dari Megawati sudah semakin sepuh mungkin uzur bisa dibayangkan enggak kira-kira nasibnya PDIP nanti akan seperti apa berantakan belum lagi belum lagi kalau toh dikasihkan kepada Ganjar Pranowo itu juga akan menang pertarungan karena apa pemirsa karena kartu-kartu yang menghantui Ganjar Pranowo itu banyak kartu matinya sementara dia hanya diunggulkan di oleh survei para surveiur itu seperti SMRC atau surveiur-survei yang tampaknya itu dibiayai oleh para oligarki itu menangnya satu-satunya itu hanya di surveiur itu kalau nanti dan ini adalah era dimana digitalisasi internet menyebar begitu masif ketika ada lembaga-lembaga survei kelihatan bohongnya langsung dibongkar oleh publik saya tempoh hari juga mengatakan seperti itu ketika mengomentari detik kom dalam satu kasus misalnya dikatakan diakini rakyat tidak memilih Anies Baswedan kemudian kita serang akhirnya apa materi itu ternyata di-dek-dek-dek-dek-dek kenapa karena betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu nah ini sudah barang tentu kalkulasi yang tampaknya menjadi ya sekalipun megawati mungkin dengan senyum-senyum yang agak ringan gitu ya sambil dislamur-selamur tentang tukang bakso dan apel semuanya tapi memang intinya adalah menyingkirkan semua hambatan atau isu dan lain sebagainya untuk apa mulusnya Puan Maharani sebagai capres PDIP apakah dengan Puan Maharani menjadi capres PDIP itu akan memenangkan potensi untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 enggak juga sebetulnya tapi setidaknya PDIP itu berada di dalam genggaman terahnya Soekarno itu aja gitu loh ya sudah barang tentu kalau misalnya ini analis ya pemirsa kalau analisnya dari seperti Tony Rasit gitu dia katakan kalau Anies mau itu karpet merah sudah digelar untuk Anies Baswedan tetapi kan kalau misalnya Anies kesana itu kan masa dari publik yang mendukung ini kan menjadi terkontaminasi katanya seperti itu ya dan memang berat sekali ya ini ini juga yang tampaknya bukan hanya membuat panik dan buat nyungsep dari para baser ya kalau mereka kan kalau dalam bahasa jawanya itu cuma bolo dupa bolo dupa itu orang-orang suruan saja eh kamu itu ngecam Anies Baswedan eh kamu ngkritik pemerintahan DKI oh kamu begini-begini setelah itu mendapatkan upah bosnya pun ikut panik juga bahkan kingmaker yang punya bos ini itu juga ikut panik ya memang situasi yang dihadapi oleh mereka ini ya ketika mengerucut pada gancar tampak memang problemnya itu dikinerja harusnya para oligarki atau orang-orang yang punya pengaruh itu menjadikan Jawa Tengah itu bukan menjadi sasaran kritik habis-habisan itu tapi kenyataannya kan seperti itu bahkan terakhir sekali ya kan ketika Ganjar itu mencoba untuk mengikuti Anies Baswedan ya bikin sumur resapan menjadi hujanan hujatan kritik juga gitu ya weh sekarang sudah gak punya malu ya ikut-ikut gaya Jakarta gitu kan karena kenyataannya banjir yang ada di Sumarang itu jauh lebih ngeri dan sekarang Jakarta bebas banjir nah ide bahwa di tanah-tanah yang agak tinggi di dataran agak tinggi mungkin bagian Candi atau mana yang mau dipakai untuk sumur resapan banyak juga dikritik oh tampak bahwa Ganjar tidak ngerti persoalan yang berkenaan dengan sumur resapan nah akhirnya apa menjadi bahan ledekan ya untuk apa supaya ngikuti saja Jakarta gak usah malu-malu kayak-kayak begitu pemirsa inilah satu situasi yang memang tampaknya membuat para baser itu paniknya bukan main ya dan kalau ini memang situasinya berjalan secara normal memang hujan tangis pemirsa para baser ini pada akhirnya hujan tangis dan mereka untuk berbalik arah misalnya berbalik arah untuk mendukung ANIS itu tidak mungkin ya karena apa karena jejak digitalnya yang sudah luar biasa di dalam meremehkan dalam apa menghina dan lain sebagainya terhadap ANIS Baswedan nah ketika ternyata ya ini problemnya yang memang mungkin miskalkulasi bagi PDIP gitu ya yang tidak yang tidak ternyata tidak tidak bisa dineko supaya capresnya itu adalah ganjar ini kan diluar dugaan karena apa karena 8 tahun yang lalu itu memang opini yang dibentuk oleh para orang-orang ya mungkin suruhan oligarki atau apa supaya menilai Jokowi itu membuat Megawati akhirnya ngalah nah sekarang ini ada 2 faktor sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bambang Pacul pertama orang seperti Masington Pasar Ibu juga sudah mengatakan bahwa persoalan capres itu kenapa bukan ganjar ganjar itu hanya disurvey dan survei itu abal-abal gitu loh gak ada yang serius surveinya kalau menurut istilah Ridwan Saiti ya lebih bagus percaya pada tukang sulap daripada tukang survei nah kalau itu hanya menjadi satu-satunya alasan untuk memilih ganjar ya itu berarti kebuduhan yang baru dan memang kinerja Jawa Tengah sama sekali tidak ada menjadi termiskin di Jawa UMP paling kecil gitu persoalan banjir persoalan rok tidak ada yang bisa diselesaikan nah inilah yang disebut sebagai Malapetaka 17 itu ya yang menghantam para baser bosnya para baser bahkan kingmaker-nya para baser pada saat situasi di Pilpres sudah mulai mengerucut dimana koalisi-koalisi siapa koalisi mana memilih capresnya itu sudah tersedia dan tampaknya PDIP sendiri sendirian pun ya tidak berkoalisi dengan yang lain ya karena tampaknya PKB dengan Gerindra sudah semakin mesra ada KIP sudah berjalan sendiri terus ada tiga partai yang tidak disukai oleh PDIP juga tampak solid membentuk koalisi PDIP sendiri jalan ya maju tak gentar ya kan sekalipun mungkin puan itu juga sudah diprediksi kalah tetapi daripada melemparkan atau menyerahkan tongkat capresnya kepada Ganjar itu malah kalah total kalau akan seperti itu bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh